Halo guys kembali lagi di channel L7 oke kita kembali lagi bersama gue Edith Pro di gameplay City Skyline oke guys ya di episode terakhir kita ya kita sudah membuat sebenarnya gue juga agak lupa nih guys ya deh sebelumnya apa tapi gua agak inget-inget sedikit mungkin ya ini nih salah satunya adalah kita sudah mengupgrade salah satu apa ya tempat hiburan tempat hiburan tempat kemah maksudnya guys ya disini udah bintang tiga dan ternyata disini udah ada tempat buat ngeliat ini guys lihat pemandangan tuh ya kayak semacam apa ya eh entahlah sebutannya apa guys cuman kalau namanya tuh film deck ya kayak ya cuman buat apa ya ke ujung tebing gitu gitu doang sih ya sini udah mulai rame ya tuh tempat kemahnya dan sepertinya profitnya juga tinggi guys tuh 840 eh enggak ding ya adalah ya guys ada peningkatan cuman tidak terlalu besar cuman ya nggak apa-apa guys tuh disini disini juga ada ya tuh tiap ininya tiap area perkemahannya juga ada tuh mantap guys sini juga ada tuh dan sini juga ada eh banyak guys mungkin mereka juga pada mau healing ya gilin nggak tuh bahasa-bahasa zaman sekarang guys ya Nah terus selain itu juga gua udah bikin beberapa juga yang sebelah sini guys tuh meskipun tidak terlalu banyak ya karena ya tempatnya sempit juga ya tuh disini bahkan udah level 4 guys laku banget dah asli dah tempat perkemahan tuh laku banget guys gue juga bingung ya entah itu yang friendly atau enggak yang eh apa yang yang agak ekstrim dikit gitu di atas tebing ya di atas bukit ya ya ini agak friendly kenapa karena deket perkotaan guys ya mungkin yang kayak berkemah anak-anak gitu bisa disini guys tuh karena deket ya sebelahnya jalan raya gitu berisik lagi kan hahaha ya udah mungkin ini udah bintang empat ya gua nggak tahu apa ya eh apa udah keopen terus sebelum gua papain itu lupa lalu gua 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 lihat dulu guys ya nah bener guys ada ini tuh lintu shelter gua belum bikin nah ini udah ya camping tent camping tuh udah ya tentu ping set nah ini belum ya Oke kita langsung aja bikin guys mungkin gua akan coba bikin di sekitar sini aja nih ya ini untuk yang area depan lah friendly ya guys di sini area friendly jadi gua akan bikin sekitar sini aja satu gua bikin beberapa aja dikasih dua tiga ini untuk keluarga ya biasanya keluarga terus atau enggak teman-teman sejawat teman-teman sejawat gila ya pokoknya ya bersama teman-teman juga bisa ke sini terus juga keluarga ya kan berkumpul asik tuh lihat guys lihat nah ini tuh lebih ramah aja guys ya mereka tinggal kemari gitu kan santai gitu ini lebih friendly ya Nah ini mungkin agak besar ya mungkin keluarganya agak berlimpah ruah berlimpah ruah nggak tuh ya maksudnya keluarganya keluarga besar gitu guys lebih 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 ya lebih banyak lah pokoknya nah bisa di bagian sebelah sini ya bisa tahu enggak lagi pada Riauni ya Riauni satu angkatan waduh bisa di sebelah sini ya bisa di sebelah sini yang tempatnya agak lebih besar ya untuk ngasok-ngasok terus juga nginep juga bisa guys nginep di sini ya sip lagi sip dah cukup berapa tuh waduh lebih friendly lah pokoknya ya terus ada lagi nah ini tower ya tower-tower beginian ya oke gua kayaknya harus bikin jalan sih guys kok jalan ini ini maksudnya guys udah kebuka sampai yang air ya agak bisa nih kayaknya guys yang air ini kayaknya ini gua bikin jalan aja di belakang ya nah kurang sedikit nah nah pas nah gua bikin sampai sini aja sip terus yang buat ini menaruh tower-tower ini guys ya mungkin kalian ingin memandang-mandang sesuatu bisa di sini ya di sini ter gue taruh lagi di sekitar dekat sungai ya guys karena biar bisa melihat sungai lebih dekat lagi kita nah ini juga ya ini yang agak tinggi ya lebih tinggi bisa di sebelah sini ya kalian yang pengen pengen lihat pemandangan yang lebih tinggi di sebelah sini sip dah kup asik gitu guys ya sip mantap terus ini apa nih camping site camping site kok ada dua ya tadi ini kan udah ya oh ini yang yang ini yang kecil ya aduh gak tau untuk gue guys itu yang camping yang ini yang besar berarti ya camping site oh iya bener nah ini yang lebih lebih satu angkatan tuh yang ini guys ya ini lebih pakai satu angkatan tuh ini lebih banyak oke sip dah tuh ya ini satu kubu maksudnya satu kru gitu lah ya satu kubu gitu nah kemudian nah ini juga ada nih hunting cabin ya Wah seru juga nih lama-lama ini kayaknya harus gua lebatin sih guys untuk apa namanya untuk pepohonannya cuman kayaknya gue bakal lakuin di ofrikot aja ya karena apa ya eh sebenernya tuh ada mod guys ya untuk mempercepat banyakin pohon gitu cuman kayaknya gue belum masang deh jadi agak lama nih guys jadi mendingan gue lakuin di afrikot aja ini kayaknya gue harus bikin jalan sih harus jalan pakai beberapa area gitu nah gini kemudian kayaknya ini guys nah ini area yang kecil ya ada empat camping site asik kemudian untuk area yang besar ya area yang besar bisa sebelah sini oke nah ini mantep nih guys satu satu dan sip nah mantep guys gini paling ya untuk sementara gini dulu nanti gue kasih pohon yang ini juga kayaknya gue kasih pohon sih guys ya ini ini gitu biar lebat kayak gini guys gak kelihatan lebih rimbun gitu loh enak ya suasana apa hutan itu lebih berasa ya kayak gitu ya oke ini udah lengkap semua nah tinggal ini ya ini bisa gak ya tuh ini sebenernya bisa guys cuman masa ya gue harus bikin di tebing gitu ya kali dah tuh harus di akhir guys gak bisa disini disini paling sih bisa ini harusnya nah ini bisa cuman coba ya coba dia pake listrik gak sih dua tiga oke kayak tempat mancing bukan sih oh bener tempat mancing guys nah ini cocok banget nih tempat mancing ya disini nah ini yang rendah-rendah nih yang rendah-rendah yang kecil-kecil aja dua eh kedeketan guys mancing deket amat oke sip sip kembang oke mantep guys nah ini kalo yang ini gede-gede ya tuh kayaknya terlalu deket sih gue guys cuman tempatnya juga ekstrim juga ya agak lebih ke tebing gitu ya hahaha oke harus gue pindahin sih guys biar agak kalah sedikit nah ukset gue gitu guys gak bisa nih tuh kayak emang harus di daerah sini sih ukset disini ya kali dah kesini deh agak kesini wah kurang areanya distrik-distrik perlebar dulu guys bentar waduh ukset salah lipar besar dulu seeeep nah udah bisa dong harusnya nah bisa guys slow mungkin disini aja jalannya jadi agak ke bawah dikit jadi biar gak di di tebing-tebing amat gitu ya hehehe kan agak ekstrim gimana gitu kalo agak ke tebing siap nah gitu ya mantap guys kece lah ya azik tempat mancing ya oke ada yang mau mancing bisa sebelah situ ya berarti yang disana gak ada tempat mancingan guys ya hehehe karena di di bukit ya bener juga oke oke gue mau bikin lagi sih guys yang ini nih dua ini ya apa namanya hunting kabin ya hunting kabin 1 dan 2 oke sebelah sini ya biar lebih banyak kita oke ini gue juga bisa selesai mana sih 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 sip oke dan sip mantul azik sudah banyak guys tempat hiburannya hehehe oh ini menara menara lupa gue guys menara bisa gue kasihnya di sekitar sini mana sih uh penghasilan kita naik kencang banget guys sumpah kece badai emang ee apa namanya menara nah ini yang gue butuhin itu ini guys gue akan coba bikin di sekitar sini juga ya coba kalo dibawah-bawah sini enak gak sih sebenernya enak juga sih guys buat ngeliat sungai 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 ya ini yang pendek-pendek ya kemudian yang ini bisa yang tinggi-tinggi sudah sini oke sip sip udah segitu aja cukup guys yoi gitu ya gila hehehe oh iya oh iya mungkin lebih baik gue kasih porkeman juga kali guys ya sekitar sini atau ini guys nih ini boleh lah nah gak bisa gak bisa ya oh harus diputar dulu oh bisa agak kesini tapi lepet juga eh oh kalo ini gak bisa guys kena air soalnya malah justru harus agak keatas hmm hmm berarti ini aja deh tempat camping aja guys ya gue kasihin aja nih buat tempat nyantai-nyantai mau yang nyantai-nyantai di pinggir sungai bisa disini ya hmm eee send aja kali tapi ini ada lampu ya gak apa-apa oke sip silahkan yang mau berkemah juga di sebelah sini ya sekaligus memancing sudah disediakan tempatnya asik gitu guys ya mantul guys mantap guys ini di area agak kebawah ya nah disini masih kosong nih guys gue bingung kasih apaan kayaknya mungkin hutan aja kali ya hutan belantara atau atau tempat-tempat ini juga tuh ini penting nih guys tempat-tempat ini ya camping yang bergu gitu kan bisa lebih besar enak guys mantap dah yuk kita bisa lanjut kesini dulu guys untuk menambahin area residential zone karena sudah cukup kekurangan sekali kita aku tambahin ini ini dan ini sip oke mantap waduh itu macet guys pabrik gila pabrik macet guys luar biasa gapapa gapapa itu wajar guys macet pabrik anehnya tuh mereka gak ada yang ambil kanan gitu kiri semua agak agak bingung sih apa ini satu kita bantai lagi ya bisa sebelah sini gitu enggak sih waduh minusnya 57.000 luar biasa ini duit kita 2.000 lumayan lumayan lah guys ada pemasukan yang minus itu kalau gak salah kebun binatang ya kebun binatang kita minus ini nih ya kalau ini wow ini juga udah minus nih minus 1.000 padahal pengunjungnya banyak loh aneh ya apa eh ini gak sanggup ya tempat parkir ini padahal udah gue siapin parkir disini loh ini kagak ada yang pake guys aneh sih kenapa ya parkirnya sampe duduan gini coba ini untuk wahana dan ini untuk kereta mereka masih aja parkir di pinggir jalan gitu kan bodoh lah dah ini juga gak naik naik ini sekolah oh ini udah kena loh padahal yang belum kena apa harusnya udah kena nih nanti di apa tahun berikutnya ya udah mantep loh oke gue tambahin musiknya siap sudah waduh ini juga macet lagi kan roket udah jadi guys roket launch gak guys launch lah yang keempat hehehe iya hahaha gak ada roket meluncur nih pak macet depannya depan kantor macet good guys yo gas juss aku belum lama ya waduh roket kita yang keempat guys meluncur langsung ke atas banyak pesawat yang melintas hahaha hahaha ganggu banget asli yoi aduh gak keliatan udah waduh udah bodo amat lah sebenernya tuh gue gak tau sih fungsinya apa guys ya tuh roket tuh gila gak sih gila 51 doang dan mahal banget deh oke apa ini ya gue belum oh iya juga ya ini berarti guys nah coba gue ee nyalain ini semua guys ya biar lebih fun gitu biar banyak gitu ininya pengunjungnya biar meningkat dah biarin ya oke sip ini apa lagi sebiji begini not enough got got to sell oh gak ada yang gak terjual dengan baik oh iya terakhir itu gue juga udah bikin ini guys transportasi apa namanya bus ya bus di airport ada yang warna hitam dan warna merah entah ini merah kok kemana gue lupa guys yang ini pun gue lupa oh ini beda bus ya ini lebih banyak loh 50 ya ini ngepek juga ya busnya gue kira gak ngepek deh lantep lah ada kemacetan kah gue coba pantau dulu guys ya restrik aman air aman ee kemacetan waduh 73% dimana macetnya wah gawat guys wait apa nih perasaan aman aman aja ini kah ancetnya aman kok guys aman donj juga udah wajar sih perasaan biasanya 80% guys ya kok kita bisa 73% ya apa ini ya ini nih kayaknya nah ini nih oh ini parah banget macetnya wuuh keboh hancur guys wah ini biarin dulu nih this building needs to bearish oh lagi dibenerin guys sama oh ini yang bikin macet ternyata wah stuck ah hehehe gila kayak stuck gitu ya wah ini ini bikin kerjaan ini truck putar balik asli asli trucknya ini putar balik mandek langsung gokil ya hehehe ini kacau nih pabrik ini emang tidak terstruktur banget dan macetnya luar biasa gitu guys eh sebenernya gue tuh pengen bikin pintu keluar yang lain selain disini guys biar lebih efektif dimana gitu ini gue udah bikin pintu masuk kesini tuh ya ngurangin intensitas yang masuk dari kesini tapi ini nih ya kelemahannya pintu keluar ya guys gua butuh pintu keluar guys hmm mana ya belum ada solusi sih guys kalo ini bingung gue udah saking padetnya begini lah masli padet banget nah gerak nih tetep aja lu rasa ini satu truck disini oke putar balik segala hehehe nah kenapa putar balik semua ya disini wait what happened kenapa ya guys gak paham gue kenapa mereka putar balik disini semua disini tuh terutama ini beberapa yang putar balik masih belum bisa rebuild lagi kan kayak mobil yang untuk memperbaiki tuh masih terjebak kemacetan disini guys karena setau gue dia itu dateng dateng ke lokasi yang kebakaran abis itu nanti di rebuild sama dia guys gitu gila emang sih ini bener-bener bad dunia real banget guys ya untuk area pabrik gak di ya pokoknya di Indonesia pun begitu guys karena truck besar-besar lewat gitu kan macetnya luar biasa gitu langsung parah ya ini pun sama ya masih belum sudah di build ya lama banget juga ya nah lancar juga tuh tuh ada yang putar balik guys disini wah rese juga ya kenapa ada yang putar balik disini waduh ini yang bikin bikin masalah sih gue bikin ini deh peraturan disini guys gw gak bisa lah ga bisa kontrol S ya aneh guys biasanya gue mencet kontrol S untuk租 auto ini jalan kan gak bisa ya yoyok ini gue atur dulu biar mereka gak bandel ya gila banget sih macetnya parah oke nah kalau kayak gini enak kan mereka gak bisa sembaran putar balik kurang ajar ya ya nasa harus putar balik disitu sana sepi coy udah gue buang aja kesana udah nice gimana masih ada yang putar balik kesini gue tutup langsung ya kurang ajar gitu guys nah lagi kesini nah gimana masih belum jalan juga kokil sih kalau belum jalan juga ini mandek loh mandek guys gila sih mandek sih mandek-mandeknya udah gue buang aja kesana ini juga oke oke ini juga guys jauh jauh ya jauh ya terbuangnya jalan kek apa kek belum ada yang jalan apa belum ya ini jalan terus nih kesini ya mantap eh kelar tuh jalan juga akhirnya guys ternyata ini ini yang bikin yang bikin macet ya nah naik kan jadi 75% sebenarnya gue gak gak masalah sih disini macet karena ya area pabrik juga ya biarin aja sebelum bisa ribu ya lama ya oke terus apa lagi guys ya gue bingung yang gue belum bikin itu cuman pelabuhan ya pelabuhan tuh belum belum ada kita guys nah kemungkinan nanti gue bisa bikin pelabuhan di area sekitar sini nih sebelah kebun binatang guys ya masuknya bisa lewat sini ya atau kalau misalkan disini chaos gue akan tutup dari sini masuknya dari sini kesini mungkin atau gak disini ya disini juga bisa sih area sekitar sini pelabuhan jadi sebelah sama bandara guys enak gitu kemungkinan gitu sih terus juga gue belum bikin area apa office zone yang cluster IT juga belum guys ya itu penting banget untuk cluster IT ya karena dunia perIT itu harus terbangun dengan baik disini belum ada penambahan apapun jadi biarin aja dulu guys ya disini apa sudah berjalan dengan baik lumayan ya guys ininya entertainmentnya udah tembus 4000 ya harusnya aman sih oke ini gue bisa upgrade lagi untuk residential zone oke 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 ajar terus bos sip mantap dah keren ya kluster IT nanti gue bikin mungkin disebelah sini guys area baru sini cuman gue masih mikirin pintu masuknya dari mana karena disini udah ada pintu masuk ke area sini ya terus yang ini juga udah ada pabrik ini nah yang dari sini kemana kemungkinan sih agak jauh lagi kesini ya baru masuk kesini gitu kali cuman itu masih rencana sih guys disini juga masih kosong nih gue juga bingung mau gue taruh apa sih disini ini track track ini juga belum keopen pula ini apa ya the art gallery oh ini nunggu yang ini kelar dua baru nanti dimuncul oke waktu nah waktu guys dikit lagi kayaknya gue mau beres beres ini dulu guys atau udah lah udah lah nanti malah nanggung gitu ya jatuhnya malah nanggung karena kalau nanggung melantar kepanjangan waktunya gitu ya oke kayaknya untuk episode kali ini kita sudah nonton jangan lupa subscribe guys tolong dibantu channel L7 untuk menjadi lebih besar lagi oke ya mungkin gue sudah menyiapkan beberapa game di steam ya nah ya guys tinggal satu hardware lagi yang harus gue perbaikin jadi baru kita bisa mainin game-game yang agak berat sedikit gitu oke terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye mantap cuy kokel ini gue pengen bikin thumbnail dulu guys thumbnail disini kita bisa mancing area memancing di area perkemahan gini bersama keluarga mantap bye-bye terima di selamat menikmati 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 selamat menikmati